unitnya efek impact mk3 ini full grade ya om terus ini dalamnya menggunakan permizumi ya om daftar regulator ya om ini juga menggunakan regulator ini dah knock down bisa dicopot tabungnya sih tabung bisa dilepas ini ya om copot belum weh, nah gitu peraknya sih bukan perak sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam sehat selalu semoga semua selalu diberi keselamatan dan kesehatan semudahkan rezekinya ya om salam saya Roy Ardiana dari Ardian Spot Channel kesempatan kali ini saya akan membuatkan video review kiriman garapan yang indenan ya om garapan indenan varian apa ini efek impact mk3 ya om copy mk3 gitu om istilahnya simpelnya kalau orinya kan dari swedia kayaknya copy efek impact mk3 nah ini garapan indenan nah ini garapan indenan punyanya om rismal tunggali dari kecamatan dumo ke tengah bulang mogundu sulawesi utara nah ini kabupaten bulang mogundu sulawesi utara punyanya om rismal tunggali nah ini saya pinjem unitnya sekalian buat review konten garapan varian yang efek impact mk3 ya om nah ini ini indenan ya om ya inden udah 1 bulanan udah ready terus kita coba ambilkan video testnya seperti biasa ya om belum kita kirim kita tata cek ulang ya om kita ambilkan video testnya untuk jarak jangkauan saya seperti biasa kurang lebihnya 35 meteran ya om itu ada lingkaran-lingkaran selebat tutup ballpoint seperti biasa yang kita maksimalkan di satu lubang atau grouping rapat gitu om semaksimal kita dalam pelayanan dalam pengerjaan om sepuluh keblok seperti lomba seperti ganting tinggal pemakainya lah om untuk menyesuaikan kalau untuk mimisnya relatif ya om mau mimis apa yang dipakai kalau saya biasa menggunakan mimis Hercules yang murah meriah akurasinya just om tinggal pemakainya lah intinya gitu om kalau masalah perihal mimis tinggal menyesuaikan pokoknya simak terus sampai habis nanti saya terangkan ya om untuk singkat spesifikasinya ini kita bikin 2 ya om cuma 2 yang 1 indenan ini terus masih ada sisa 1 ini yang ready tidak sepilkan sekalian saya terangkan ya om harga obral saja ini full upgrade ya om kita garapnya full upgrade mulai dari power plenumnya besar terus pernya menggunakan per mezumi jadi tinggal kestabilnya lebih stabil terus ini sudah menggunakan regulator juga sudah kita upgrade regulator motor dan untuk tabungnya ini sudah kita buatkan adapter knockdown juga yang jadi full upgrade harga murah obral saja om paren FX impact mk3 yang ready ini om full upgrade yang ready sekarang ini soalnya kita bikin cuma 2 yang satu ini punyanya om rismal yang dari bulang mogundu ini masih ada sisa 1 yang garapan sekarang ini om full upgrade emang jarang saya nyetok untuk garapan effect impact ya om kecuali kalau ada pesanan atau indenan permintaan soalnya kan modalnya besar om jadi jarang saya itu nyetok kalau kecuali ada permintaan indenan ya om pokoknya simak terus om maksudnya saya akan terangkan singkat spesifikasinya kurang lebihnya untuk penampakannya lebih jelasnya lebih detailnya om dan nanti kita sempitkan juga untuk stop stop yang lain yang masih ready stock harga obral kb om siapa cepat dia dapat tempatnya kepisahan kas2 nah itu hasilnya om pokoknya satu lubang tinggal menyusuaikan memakainya om grupan groupingnya rapetnya semaksimal kita om dalam layanan dan pengerjaan si pirang ini nah ini untuk unitnya om unitnya effect impact mk3 nah ini ini full upgrade om belajar copotan tabung di sisa nah ini ini dah knock down knock down bisa dicopot tabungnya ini garapan yang ini om yang kolter sekarang ini cuma bikin 3 soalnya 3,2 nah ini bisa dicopot tabungnya sih nah wiss nah tabung bisa dilepas ini om dia model knock down nah copot belum weh nah gitu nah merahnya sih darahnya buka merah nah gitu om nah ini sudah knock down yang garapan sekarang ini om kita garapnya full upgrade sudah menggunakan adapter knock down terus regulator permesumir walodak besar plenumnya ya om nah untuk varian yang sekarang efek imek mk3 ini garapan punyanya om nah ini untuk garapan punyanya om risma tunggali berdupumpa dahulu ya om untuk pembanyakan om senapanya ini untuk nyanyi om risma tunggali yang dari kabupaten bolang mogundo sulawesi utara ya ragu atau bagaimana bisa titip saja orderanya ya om sama om risma tunggali nah ini untuk unitnya om akan coba kita tes fps nya kita coba pampilkan video tes fps nya om untuk varian efek impact mk3 nya nanti sekalian saya rekam juga di hp om nah ini nanti sekalian saya tampilkan untuk gajar rekamannya di bagian sebelah kiri layar ya om semua kiri layar misalnya jika tadi saya aduh memakan mimis 13 grain ya Om, mimis circulas 13 grain, nanti kita sempilkan semua hasilnya untuk tes IPS nya. Nah kita mulai ambil tes IPS nya ya Om, ayo. menggunakan regulator setelah nangin standar ya Om, itu IPS nya kurang lebihnya yang didapat masuknya sekitar 950an ya Om, posisi menggunakan regulator. ini kan menggunakan regulator jadi angin outputnya itu terbatas ya Om, kalau untuk disetting hanya ini sih udah dibikin outputnya sekitar 1.800an ya Om, kurang lebihnya semaksimal outputnya. Nah itu ya Om untuk hasil tes IPS nya, hajipun sih maksudnya tarif ini begini. hasil tes IPS nya ya Om, ini untuk hasil di HP nya, untuk hasil tes IPS nya, terus kalian ini yang di krono nya. ini yang di krono nya ya Om, hasilnya kurang lebihnya untuk efek impact, posisi menggunakan regulator, output kurang lebihnya 1.800an maksimal output ya Om. Nah maksimal outputnya ini, maksimal outputnya ini. Nah ini saya akan coba review sedikit ya Om untuk jenis varian efek impact nya. kita mulai dari jenis popor nya ya Om, aja mau mengharap disini-sini. Nah ini untuk popor nya bisa naik turun ya Om ya Om. Nah gitu, bisa naik turun untuk popor nya. Saya bau lah ya Om. Terus maju lagi ke depan. Ini power plenum nya ya Om, lebih besar. Terus ini untuk manu nya, manu nya ada dua ya Om ini. Nanti yang di sebelah, sama ini manu nya. Nah ini mono output ya Om. Manu nya ada dua, disini sama sini ya Om untuk manu nya. Untuk panjang laras nya kurang lebihnya ini 60 atau 65 cm ya Om. Laras nya kan dari sini sampai ke belakang ya Om. Sampai ke belakang sini untuk laras nya. Terus untuk safety trigger ya Om, safety lock. Nah ini ya Om ada di sebelah kanan ini barat ya Om. Untuk safety lock, safety trigger nya. Setelan trigger biasa ada di bawah ya Om. Untuk setelan trigger nya. Terus ini dalamnya menggunakan PR Mezumi ya Om. Untuk yang ready sekarang ini. Ada seti kalah satu. Berarti soalnya bikin cuma dual. Terus ini untuk adapter regulator ya Om. Ini sudah menggunakan regulator. Output nya tadi ya Om. Ini untuk output nya, untuk hasil EPS nya. Dengan menggunakan regulator kurang lebihnya seperti tadi. Dan ini adapter knockdown seperti tadi ya Om. Sudah kita lihatkan sepilkan yang tercopot tadi. Terus ini pengisian Mini Cooper seperti biasa ya Om. Pengisian Mini Cooper jantan. Ini untuk ngisi tabung nya. Terus ini kalau untuk si lever ini bisa dipindah di kanan di kiri ya Om. Nah ini untuk si lever. Kalau ini kan minta di sebelah kiri. Jadi bisa dipindah di kanan di kiri. Lalu sepilkan untuk balik nya ya Om. Kalau untuk tabung nya ini 500 cc. Max Pressure kurang lebihnya 2800 PSI ya Om. Untuk Max Pressure nya. Jumlah shoot ya paling standarnya kurang lebihnya 80-100 shoot. Lebih tergantung pemakaian kita. Panjalan aras kurang lebihnya tadi ya Om. 60-65 cm. Terus beli ini. Nah ini kita coba balik ya Om. Nah ini untuk penampakan baliknya. Popor nya tadi udah dijelaskan ya Om. Nah ini kalau untuk ruang magazin nya ini muat sampai 21 round kayak ya Om. 38 round ini ya Om. Soalnya ini kan lebar ini. Untuk tempat dudukan magazin nya. Kalau magazin dari kita sih ya paling gratisan standar magazin pabrikan yang 14 round ya Om. Kalau misal ingin di upgrade sendiri. Itu bisa tinggal di upgrade aja Om. Ini manometer, ruang plenum. Sudah dijelaskan. Maju lagi ke depan. Nah ini untuk sheet lever nya. Untuk sheet lever nya ya Om. Nah ini untuk sheet lever nya bisa dipindah di kanan, di kiri. Nah ini untuk sheet lever nya. Ini setelan power ya Om. Setelan hammer, setelan power. Nah ini ada di sebelah kiri juga. Nah ini untuk setelan penampakan angin. Nah ini untuk apa tadi jenis ini. Regulator. Nah ini untuk regulator nya Om. Pak Inbal. Mark pressure kurang lebihnya 1.900an ya Om. Ya standar umum mark pressure regulator ya Om. Terus ini untuk setelan apa jenis ini. Setelan valve. Nah ini untuk setelan valve nya ini Om. Terlalu keras, kurang empuk atau gimana. Nah ini bisa di setelan di sini juga. Nah ini untuk setelan valve nya. Dan ini kita kasih juga upgrade sekalian. Menggunakan knockdown kabung nya ya Om. Jadi ini full upgrade knockdown. Regulator sama dalaman permizumi. Udah full upgrade. Terus pancalaras serombong. Di dua dua ya Om. Eh dua lima. Untuk serombong nya. Nah ini untuk varian efek impact. Balin. Untuk efek impact ya Om. Nah temen-temen. Nah ini untuk efek impact. MK3. Nah silahkan. Yang Minator Dur masih ada ready satu ya Om. Ini contohnya kita bikin cuman dua. Full upgrade ya Om. Untuk varian efek impact nya. Ini pesanannya punyanya Om. Yang dari Bulang Mogundu. Prisma Tunggali ya Om. Nah kita langsung saja sekalian. Tak terangkan untuk update update stock yang lain ya Om. Untuk varian varian stock yang lain. Harga promo semua ya Om. Kita langsung saja. Kita mulai dari sebelah sini ya Om. Nah ini untuk stock stock yang lain. Yang masih ready. Nah kita sepilkan ya Om. Satu persatu. Kita mulai dari sebelah sini. Untuk varian. Apa ini? Moroder. Moroder UD38 yang varian chamber tumpuk ya Om. Model terbaru generasi kedua. Nah ini ya Om. Untuk chamber nya. Tak fokus. Ini chamber nya ala-ala robot ya. Model terbaru. Untuk dudukannya ini model pikanti ini ya Om. Untuk dudukan mounting teleskop nya. Ini untuk varian moroder UD38. Tabung UD38 ya Om. Memukul ruangnya UD32. Jadi angin lebih stabil. Untuk akurasinya ya Om. Nah ini untuk varian moroder UD38. Ya ready. Tinggal sisa tiga ya Om. Ya sebagian masih proses produksi. Untuk varian moroder UD38 yang chamber tumpuk. Lanjut lagi. Nah ini kalau untuk atasnya varian moroder monolight ya Om. Chamber monolight. Yang model terbaru juga ya. Bisa dikatakan generasi kedua ya Om. Ini ready tinggal dua. Ya ready tinggal dua. Sebagian masih proses produksi. Nah itu terbarunya apa sih Om. Nah ini mulai dari chamber nya. Nah kita. Motifnya ya Om. Motifnya kita bikin terbaru lagi. Terus dudukan teleskop nya. Bisa dua. Ini Om. Bisa pikanti ini. Bisa 11 mili. Kita bikin dua trap. Terus sistem tingginya model match. VT lock nya ada di sebelah kanan ya Om. Terus manometernya ada di bawah. Ini udah sistem VTR. Jadi penambahan ruang angin atau ruang ledak ya Om. Ini bisa diganti apa. Bisa pemasangan regulator. Model terbarunya ya Om. Ini Dread M18. Jadi kalau si Om mau pemasangan regulator. Tinggal copot pasang aja ya Om. Dikasih copot diganti regulator. Ini untuk varian. Moroder UD38 yang chamber monolight ya Om. Langsung geser lagi. Ini untuk sebelahnya. Ini untuk varian apa ini Om. Moser. Varian Moser OD38 yang chamber tumpuk. Moser OD38 chamber tumpuk. Bisa magazine ya Om. Nah yang ini. Ini varian ini bisa magazine ya Om. Ini bisa magazine dan single suit. Nah terus sistemnya sudah model sistem sea lever ya Om. Sistem kokangnya. Nah. Jadi lebih enak gak seperti sistem grandel. Tinggal kokang aja ya Om. Bisa dua track yang ini. Moser magazine OD38. Sistem sea lever dan bisa dua track dan magazine ya Om. Nah ini untuk varian pilihannya. Yang masih ready stock varian Moser OD38 nya Om. Geser lanjut lagi. Nah ini untuk varian predator new tactical nya Om. Nah ini varian panjang-panjang. Tak pun 500 cc semua Om. Predator new tactical nya. Nah ini atas sama bawah ini sama Om. Kita beda di modalnya aja. Kalau yang bawah ini kan. Cetnya menggunakan weather painting. Jadi lebih mahal ini Om. Nah selesinya cuma disitu. Tapi kalau untuk unitnya sama. Atas bawah ini sama. Speknya sama. Cuma yang bawah ini kan. Ini menggunakan weather painting. Jadi lebih mahal modalnya Om. Nah ini weather painting ya Om. Chat loop. Bukan stiker. Bukan semprot ya Om. Nah ini chat loop. Weather painting. Nah ini predator new tactical. Weather painting. Table 500 cc. Nah ini ready ada yang lipat. Non lipat. Tinggal di infokan saja Om. Untuk ketersediaan stock nya. Untuk varian predator. New tactical. Yang weather painting. Sepilkan ya Om. Cuma ready ada tiga Om. Bisa ngiseng lah. Ini di infokan. Cuma tiga unit. Nah kalau yang atasnya. Ini varian predator nya. Yang finishing sambal asing Om. Yang ini finishing sambal asing. Table 500 cc. Panjal aras 65 cm. Sama seperti tadi yang New tactical Om. Ini untuk varian predator New tactical nya. Table 500 cc. Panjal aras 65 cm. Masih ready stock juga ya Om. Ada tiga warna. Pilihan warna. Warna hitam. Hujur army. Sama merah. Tinggal di infokan saja. Nah silahkan. Yang menindak order. Varian predator nya. Tactical nya. Lanjut lagi. Untuk keta alas yang sebelah. Kirinya lagi apa. Nah ini untuk varian predator. Veron X4 ya Om. Masih ready. Tinggal dua warna silver. Predator. Veron X4. Tinggal dua ya Om. Silahkan. Minator door. Nah ini contoh ya Om. Ini bawahnya saya pasang tabung 300 cc. Kalau yang atas ini saya pasang tabung 500 cc. Nah ini tinggal permintaan saja Om. Kalau ingin tabung 300 cc atau 500 cc. Contohnya seperti ini. Hasil pemasangannya. Kalau untuk larasnya panjangnya 50 cm semua ya Om. Atas bawah ini. Tiga permintaan misal ingin dipendekin. Jadi 40 atau berapa gitu. Tinggal request saja Om. Nah ini kan hanya. Sebagai sampel contoh. Untuk varian predator Veron nya. Ready. Tinggal dua ya Om. Warna silver. Kombinasi biru Tosca. Nah silahkan yang minat order. Lanjut lagi. Ini yang atasnya varian AFC Condor. Ya Om. Ini ready stock. Lima unit ya Om. Cuman lima unit. Untuk varian AFC Condor nya. Tabung 500 cc semua ini ya Om. Yang terpasang. Panjang laras 60 cm. Kurang lebihnya untuk panjang laras. 60 cm AFC. Condor Oh ya. Ini model terbaru ya Om. Ini sistemnya seat lever. Kokangnya. Tidak sistem grandel. Jadi lebih enak. Kalau misal mau kokang, kokang, kokang. Ya. Enak ya Om. Ini sistem seat lever semua. Untuk framenya frame lokal ya Om. Model tumbuk ya Om. Soalnya pernah bikin pakai frame ORI ya. Jatuhnya harga. Produksinya lebih tinggi. Terus harga jualnya juga ya lebih tinggi. Tapi secara fungsional pun sama aja ya. Jadi saya kita. Bikin yang frame lokal aja. Yang tumbuk gini aja ya Om. Nah ini untuk unitnya. Varian AFC Condor. Pokang seat lever ya Om. Modelnya. Nah seat lever. Nah Om. Tinggal pokang aja ya Om. Tidak model grandel. Untuk tabung 500cc. Semua tabungnya. Nah ini ready. Ada lima unit ya Om. Untuk warahnya sih. Kita cuma bikin dua warna. Yang bulu hitam. Sama merah kombinasi grey. Merah kombinasi grey. Nah silahkan yang tidak powder. Geser lagi. Nah ini kalau untuk varian Ferron X2 nya. Ya Om. Sebab banyak ya Om. Baru saja. Baru saja jadi. Harapannya. Nah ini ada beberapa sampel. Tak kasih sampel pemasangan tabungnya ya Om. Kalau untuk panjang larasnya. Ini sepertinya. 50 cm semua ya Om. Nah ini yang kita pasang. Kita 50 cm semua. Misalkan kalau ingin pendek. Nah ini contoh ya Om. Ini contoh. Tabung 300cc. Tabung 220cc. Nah hasilnya seperti ini Om. Tukup panjang laras. Nah ini. Kalau mau dibugelin lagi. Semakin bugel seperti ini. Juga bisa. Nah ini. Panjang atas kayaknya. 35 cm. Tabung 220cc. Nah kalau mau dibugelin lagi. Tapi dalam segi akurasi ya. Kurang efektif. Caman. Dia lebih ringan aja ya Om. Nah tak timbang ya Om. Nah itu. Jatuhnya kurang lebihnya. Cuman 2 kg. 2 kg-an ya Om malam. Lebih ringan jatuhnya dia. Soalnya kan semakin bugel. Semakin pendek. Material yang terpasang. Dia semakin. Sedikit. Gitu ya Om. Tabung. Nah ini Om. Ini nyoting. Nah ini. Tabung 300cc. PC 300. 220cc. Panjang laras 35. Nah ini kalau mau dibugelin lagi. Seperti ini ya. Kayak gini hasilnya. Nah gitu ya Om. Tapi kalau untuk akurasi. Jelas kurang efektif ya Om. Misalnya kan. Tabungnya kecil. Terus larasnya juga semakin pendek ya Om. Nah kalau untuk yang lainnya. Kita bikinnya sih. Tabung 300cc. Sama panjang laras. 50 centian. 50 centian. Nah ini hanya sebagai contoh. Kalau mau tabung 300cc. Seperti ini. Kalau mau dibugelin ya. Seperti ini. Nah itu gitu Om. Tinggal permintaan aja Om. Tidak request. Langsung kita kerjakan. Kalau ini kan konsep dasar. Nah kalau untuk pilihan warna. Ada hitam. Hitam kombinasi merah. Hijo army. Sama grey. Silahkan. Minat order. Keser lagi. Nah ini. Kalau ini varian. Predator OD38 semua ini ya Om. Ada yang campur tumbuk. Kerakan generasi kedua. Tempur monolight ya Om. Kerakan jelas. Tempurnya monolight. Ada yang generasi kedua. Ketiga. Masih ready stock. Yang ini yang campur tumbuk. Yang ini campur monolight ya Om. Tinggal diinfokan saja. Sama admin ya Om. Tinggal ini stocknya. Yang ready. Sebagian masih proses produksi. Varian Predator. OD38 nya Om. Lanjut lagi. Nah ini kalau untuk. Yang atasnya. Ini varian. Bocap FX. Bocap FX. Chamber semi CNC ya Om. Ini ready tinggal unit. Tiga unit. Nah ini kita kasih sampel juga ya Om. Ini kalau dipasang 300cc. Seperti ini. 360cc. Seperti ini. 500cc. Seperti ini. Kalau untuk pancala rice nya. Kayaknya itu. 55cc. Atau 50cc. Yang terpasang. Nah ini contoh sampelnya ya Om. Hasilnya. Kalau pemasangan tabung yang lainnya gitu. Tinggal diinfokkan saja lah. Kalau untuk hal itu Om. Inginnya apa tabungnya gitu. Setelah lagi. Nah ini untuk varian bocah full CNC nya ya Om. Nah ready tinggal 2. Yang model yang panjang ini ya Om. Bocah full CNC nya. Yang pengalisan yang model yang panjang. Tabung 500cc. Panjang aras kurang lebihnya 60cm ya Om. Ready tinggal 2 unit. Kalau untuk popor. Bisa hitam. Bisa natural seperti ini ya Om. Tinggal diwarang ulang. Ini untuk varian bocah full CNC nya. Ready tinggal 2. Lanjut lagi. Nah ini untuk. Apa ini. Impact. Efek impact ya Om. Ini yang full upgrade. Ready tinggal 1 ini Om. Efek impact full upgrade. Ready tinggal 1 MK3 ya Om. Ini upgrade nya apa aja sih Om. Pertama ini saya jelasin. Ini sudah. Kita upgrade menggunakan sistem knockdown ya Om. Kita bisa copot tabungnya. Ini gampang. Tinggal diuler aja. Kita bisa langsung lepas. Ini tabungnya. Terus sudah regulator. Dalamnya ini. Ini sudah menggunakan regulator. Terus dalamnya ini. Sudah pair nya menggunakan pair. Mezumi. Ready tinggal 1 ya Om. Untuk varian. Impact. MK3 nya. Terus kalau untuk atasnya ini. Varian bocah immortal. Ready tinggal 2 ya Om. Ini yang suka yang kecil-kecil. Mungil. Terus enteng enak dibawanya ya Om. Varian bocah immortal nya. Dalamnya stainless ya Om. Ready tinggal 2 ya Om. Karena hitam semua. Kalau untuk chamber nya. Kalau untuk popor nya bisa dihitamkan. Misal suka full hitam ya Om. Tabung 300 cc. Yang suka yang kecil mungil. Varian bocah immortal nya. Ready tinggal 2 ya Om. Lanjut lagi. Oh ini Varian X2 ya Om. Ini gak muat. Talasenya. Ini yang atasnya. Langsung aja Om. Yang atasnya ini varian bullpup monolet. Ready. Ada 4 unit ya Om. Chamber monolet. Tabung UDI 38. Varian bullpup. Chamber monolet. Tabung UDI 38. Nah ini Om. Ini chamber nya monolet. Chamber besar. Tabung UDI 38 ya Om. Yang panjang laras kurang lebihnya. Kayaknya ini. 60 cm mungkin. Yang terpasang ya Om. Nah ini untuk varian bullpup monolet nya. Masih ready stock. Nah silahkan. Yang minat order ya Om. Besar lagi. Nah kalau yang ini varian bullpup. OD 38. Chamber tumpuk. Bullpup OD 38. Yang chamber tumpuk ya Om. Ya bullpup pulsar lah ini. Soalnya popor nya model nya pulsar. Ready. Ada 3 unit ya Om. Tinggal 3 unit. Sebagian masih proses produksi. Untuk warna nya. Full hitam semua. Untuk campurnya ya Om. Kalau popor nya seperti ini. Klasik. Kalau ingin request warna full hitam. Juga ya bisa tinggal di hitamkan ya Om. Nah ini untuk varian bullpup. OD 38. Campur tumpuk. Lanjut lagi. Nah ini untuk varian apa ini. Bullpup juga ya Om. Bullpup. Tabung 460 cc. Chamber udah jelas menolak ya Om. Nah ini ready stock. Untuk ready. Yang sekarang popor nya model pulsar semua. Sebagian masih proses bikin Om. Untuk model-model popor lainnya. Varian bullpup nya. Silahkan ya Om. Yang minat order. Varian pulsar popor nya. Nah ini masih ready stock. Terus apa ya. Ya mungkin cukup ya Om. Untuk singkat video kegiatannya. Terus sama udah stock nya. Barangkali ada yang kurang jelas. Atau ada yang ingin ditanyakan. Tinggal di info kan saja ya Om. Dikupsi video nomor whatsapp admin. Tunggu cukup dari saya. Salam saya Roya Ardiana. Dari Ardian support channel. Terima kasih.